Intro Halo selamat pagi saudara, senang sekali saya Manisa Putri Bisa menemani pagi hari anak kembali tentunya dalam program Sapa Pekalangan di Kompas TV Pekalangan Dan spesial hari ini kita akan berbincang yaitu mengenai kisah inspiratif yaitu dari seorang pemuda Yang berasal dari Kabupaten Pemalang namanya adalah Mas Darmanto Nah Mas Darmanto ini merupakan lulusan SMP yang sangat get sekali untuk membangun usahanya Bisa menjadi orang yang sukses Nah Mas Darmanto ini awalnya adalah berjualan obat-obatan herbal Keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya Kemudian berkembang, berjualan melalui media sosial Dan saat ini beliau sudah sangat berkembang sekali Sudah memiliki tiga usaha yang sangat sukses Yaitu ada usaha digital marketing Kemudian ada sablon dan juga membuka jasa konsultasi gitu ya Nah kira-kira gimana sih tips sukses ala Mas Darmanto? Kita akan sampai beliau terlebih dahulu Halo selamat pagi Mas Darmanto, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah kabarnya baik Jadi Bapak itu awalnya berjualan ini dulu obat-obatan herbal Kemudian Bapak belajar digital marketing begitu ya Pak ya Kemudian Bapak ini apa Pak kesulitan Bapak begitu Akhirnya bisa membuka usaha digital marketing Begitu perjuangan panjangnya seperti apa Bapak bisa diteritakan dulu? Ya jadi awalnya itu kan sehari-hari saya bekerja di sablon Jadi Senin sampai Sabtu itu kerja sablon Nah nanti malam minggunya itu setelah gajian Saya belanja herbal pasar Senin dulu Terus tak bawa ke Tangerang Disitu kan banyak perumahan itu banyak orang yang olahraga Pikirnya ya untuk nambah-nambah penghasilan Dulu jadi kayak ada teh rosella, makhluk tadi wadah dan sebagainya Itulah awal-awalnya sehingga sampai Oh ternyata ya kadang-kadang namanya jualan langsung itu Ada rasa agak malu, waktunya terbatas Terus jangkauannya sedikit lah Nah disitulah saya itu mulai mengenal Apa namanya online secara otodidak Dan ternyata memang ya belajar sedikit-sedikit Yang penting itu mau prosesnya Sekitar 6 bulan baru mulai ada hasil Mbak Sedikit-sedikit jadi prosesnya cukup lama itu dulu ya Termasuknya agak bodoh itu 6 bulan mau ada hasil secara otodidak Kenapa Pak? Akhirnya kok bisa jadi memilih ke digital marketing ya? Ini kan dari obat-obatan begitu ya Kok bisa menyimpangnya ke situ Pak? Ya jadi awalnya itu saya membuat blog sederhana Hanya untuk mempromosikan ya itu jualan saya herbalnya Pribadi ya Pribadi gitu dari situ kan mulai itu dikenal Dan produknya mulai laku Nah ternyata orang yang beli produk kita juga Ingin bikin blog Oh artinya membutuhkan Ya membutuhkan blog Nah akhirnya ya itu saya mulai membuat blog Terus ada temen juga gitu Minta dibuatkan blog Nah akhirnya ya Awalnya hanya untuk jualan herbal Saya pikir ya itilah Buka jasa aja jasa desain blog Seperti itu awal-awalnya Nah akhirnya ya kita ada namanya jasa pembuatan website Iklan Google SEO itu Layanan-layanan itu saya berikan itu secara bertahap Sesuai ke permintaan Jadinya seperti permintaan itu pelanggan itu Karena memang awalnya gak tau itu Seperti itu Artinya pengembangan itu secara otodidak begitu ya Pak? Ya secara otodidak Terus kemudian Bapak dari jasa digital marketing begitu Berkembang lagi nih Pak Membuka jasa konsultan Begitu konsultasi Gimana Pak? Kok bisa sampai seperti itu juga? Jadi konsultasi itu kan gini Ya menurut saya saya syukur Alhamdulillah ya cukup bersyukur itu kan ya Mungkin atas doanya orang tua Istri keluarga yang mendukung itu Alhamdulillah Ya saya bersyukur ya menurut saya Berkembang Ada orang-orang yang dari luar yang datang Jadi minta Mas gimana sih caranya jualan online gitu Jadi ya Ada orang yang Oh ini berarti konsultasi gitu Disitu nanti saya diarahkan Oh saya jualan seperti ini tuh Awalnya dari Ya apa namanya blog sederhana Yang penting mau ulet Mau prosesnya Harus berani nanti ketika Jualan itu beriklan seperti itu Nah itu jadi Saya oh ini berarti Ada potensi juga Ya sudah saya membuka konsultasinya Karena melihat peluang yang ada gitu ya Pak Peluangnya juga ya Pak Pak mungkin ini nih pemeriksa dirumah Ada yang belum tau ya Pak ya Mungkin apa sih itu digital marketing begitu Pak Bisa dijelaskan dulu apa Pak Ya jadi Digital marketing itu secara sederhananya itu Sebuah proses pemasaran Lewat online gitu Segala hal yang Sebenarnya segala hal yang Berbau digital itu dari Entah itu kita promosi lewat Internet Lewat sosmed Lewat Facebook dan sebagainya ya Kayak gitu Atau WA itu ya kategori digital Intinya Digital marketing itu segala Teknik pemasaran Menggunakan digital Itu cara sederhananya itu seperti itu Jadi Kalau mungkin teman-teman Atau pemirsa di rumah Itu saat ini tuh mulai Promosi entah itu lewat story WA Bikin status di Facebook itu Ya juga sudah masuk kategori Digital marketing Artinya iklan sebenarnya Iklannya lewat digital Agar jangguannya lebih luas Nah kalau melalui jasa Bapak sendiri Boleh gak sih Pak Disebutkan nominal Begitu mungkin Jadi kalau saya itu Layanan digital marketing saya itu Kayak untuk pembuatan website ya Kisaran 2 jutaan sudah Jadi sangat terjangkul lah 2 jutaan juga sudah dapat gitu Kalau layanan kayak konsultasi ya Kisaran 5 jutaan lah Itu mulai Mulai ini lah Jadi Untuk fasilitas yang didapatkan Apa aja berarti ya Pak? Ya jadi kita anggap sangat Terjangkul ya Karena kita memberikan fasilitas Kayak untuk pembuatan website Dengan harga 2 jutaan itu Kita sudah dapat domain Hosting Sampai website siap promosi lah Seperti itu Itu yang didapatkan Kalau untuk kayak layanan konsultasi ya Kita mulai dari Apa namanya Mengarahkan untuk Star awalnya seperti apa Sampai kita pendampingan Perbulannya Nah pendampingan Perbulannya begitu kan Pak? Nah ini pendampingan Berapa lama Pak? Ya jadi sesuai kontraknya Jadi misalkan kita kontraknya Sebulan Ya berarti Kita selama satu bulan itu Kita dampingi Ada pilihannya berapa bulan? Ada yang sampai Masimalnya satu tahun lah Misalkan itu kontraknya Satu tahun Seperti itu Ada yang satu tahun Oke Pak nanti saya akan Nanya-nanya lagi Lebih dalam dulu Tapi kita judah dulu Pak ya Oke Pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Tentunya membahas Kisah sukses ini Tetaplah bersama kami Di Pampas TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya